selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita bahas untuk harga cabai rawit mulai dari harga cabai rawit hijau dari petani harganya mulai dari 4.000 rupiah per kilogram sampai 8.000 rupiah per kilogramnya dari petani dan lanjut untuk cabai rawit cakra atau cabai rawit putih kisaran harganya mulai dari harga 5.000 rupiah per kilogram sampai 9.000 rupiah per kilogramnya dari petani itu untuk cabai rawit cakra atau cabai rawit putih kemudian untuk cabai rawit merah atau cabai rawit setan kisaran harganya mulai dari harga 6.000 rupiah per kilogram sampai 10.000 rupiah per kilogramnya dari petani itu untuk harga dari petani jika mungkin harga sudah melalui pedagang mungkin ada selisih sekitar 1.000 atau 2.000 bahkan mungkin kalau jauh ada selisih sampai 3.000 rupiah per kilogramnya untuk harga cabai besar mulai dari harga cabai hijau besar dari petani kisaran harganya mulai dari harga 10.000 rupiah per kilogram sampai 18.000 rupiah per kilogramnya dari petani jadi dengan kualitas cabai hijau besar dari petani mungkin bisa mencapai harga maksimal yaitu 18.000 rupiah per kilogramnya kemudian untuk cabai merah besar dari petani memang hari ini agak ada sedikit kenaikan untuk di pasar tapi untuk di tingkatan petani masih seperti kemarin yaitu harganya tetap stabil karena kenaikan di pasar juga hanya sekitar 500 sampai 1.000 rupiah per kilogram untuk harga cabai merah besar dari petani harganya mulai dari harga 20.000 rupiah per kilogram sampai 32.000 rupiah per kilogramnya dari petani kemudian untuk yang cabai jenis keriting mulai dari cabai hijau keriting dari petani kisaran harganya mulai dari harga 6.000 rupiah per kilogram sampai 11.000 rupiah per kilogram untuk cabai hijau keriting dari petani dan untuk cabai merah keritingnya dari petani itu untuk kisaran harganya yang mana harga untuk cabai merah keriting di tingkatan petani juga belum stabil meskipun ada beberapa pasar untuk cabai merah keriting harganya naik tapi untuk di tingkatan petani harganya masih belum stabil dikarenakan banyak penyebab yaitu banyaknya hasil panen untuk cabai merah keriting dari petani untuk kisaran harga cabai merah keriting dari petani kisaran mulai harga 10.000 rupiah per kilogram sampai 19.000 atau 20.000 rupiah per kilogramnya dari petani untuk harga rata-rata dari petani cabai merah keriting harganya yaitu di angka 13.000 sampai 15.000 rupiah per kilogramnya tapi jika memang jualnya di tingkat pedagang eceran bisa mencapai harga 18.000 sampai 20.000 rupiah per kilogramnya dengan catatan kualitas bagus dan pasarnya juga bagus itulah untuk harga cabai dan tomat dari ini di tingkatan petani kemudian untuk di tingkatan para pengepul serta di tingkatan pasar-pasar tradisional kita bahas seperti ini harga cabai dan tomat di mana untuk di tingkat pasar para pengepul atau pasar untuk lapak-lapak di pasar Induk Ramadzati ini kita ambil sampel untuk pasar Induk Ramadzati harga bawang merah maksudnya harga cabai dan tomat hari ini tanggal 25 Oktober 2020 dengan perbandingan harga tanggal 24 Oktober untuk harga cabai merah keriting untuk di tingkatan pasar mungkin harganya sedikit naik harganya mulai dari Rp20.000 untuk harga maksimal sampai menyentuh harga Rp26.000 per kilogram yang kemarin Rp23.000 per kilogram untuk cabai merah besar atau TW dan sejenisnya juga naik Rp1000 per kilogramnya yang mana kemarin Rp37.000 per kilogram untuk hari ini Rp38.000 per kilogram kemudian untuk cabai rawit merah harganya juga stabil untuk cabai rawit merah di akhir-akhir ini memang cabai rawit belum ada tanda-tanda kenaikan yang begitu signifikan yang mana untuk harga maksimal cabai rawit merah di pasar Induk Ramadzati yaitu Rp14.000 per kilogramnya untuk cabai rawit di Jom malah cenderung turun untuk harga hari ini Rp12.000 untuk harga maksimal ini dikarenakan mungkin untuk informasi harga di Jawa Timur yang begitu banyak untuk tanaman cabai rawit sehingga harganya juga menurun untuk di tingkatan pasar untuk tomat harganya maksimal Rp7.000 per kilogram ini dengan catatan kualitas bagus dengan pasar ataupun pasokan sedikit dan pasar yang begitu rame untuk belanja itulah untuk urean harga di pasar Induk Ramadzati khususnya untuk cabai dan tomat hari ini tanggal 25 Oktober di pasar tradisional harga ejaran maksudnya untuk cabai merah keriting harga tertinggi ejarannya Rp45.000 per kilogram untuk harga ejaran terendah Rp28.000 per kilogram serta harga ejaran untuk kisaran tata-ratanya Rp39.000 per kilogram untuk hari ini kemudian cabai merah besar atau TW dan sejenisnya untuk kisaran harga ejarannya ejaran tertinggi Rp60.000 per kilogram untuk harga ejaran terendah Rp30.000 per kilogram serta harga ejaran rata-ratanya Rp45.000 per kilogram cabai rawit hijau harga ejaran tertinggi hari ini Rp40.000 per kilogram harga ejaran terendah Rp17.000 per kilogram serta harga ejaran rata-ratanya Rp26.000 per kilogram untuk rawit merah harga ejaran tertinggi Rp36.000 per kilogram harga ejaran terendah yaitu sekitar Rp17.000 per kilogram serta harga ejaran rata-ratanya Rp27.000 per kilogram untuk cabai rawit merah di tingkat konsumen ejaran yang terakhir yaitu ejaran untuk tomat harga ejaran tomat tertingginya Rp15.000 per kilogram untuk harga ejaran terendah Rp7.000 per kilogram untuk harga ejaran rata-rata masih sama seperti kemarin-kemarin yaitu Rp10.000 per kilogram itu untuk urean harga di tingkat konsumen ejaran tadi kita sudah bahas untuk harga di tingkat pasar pengepul atau pedagang pengepul serta kita juga bahas untuk harga di tingkatan petani tadi sudah jadi itulah untuk ureannya untuk hari ini tanggal 25 Oktober 2020 semoga bermanfaat untuk para petani, pedagang ataupun para pengecar untuk memastikan patokan harga yang harus diputuskan atau harus diambil sehingga tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah untuk para pedagang dan petani pun tidak mendapatkan harga yang termurah jadi punya patokan semoga bermanfaat di channel Sonaki Indonesia ini jangan lupa di subscribe, like dan share video-video channel Sonaki Indonesia karena kita akan menginformasikan harga cabai dan tomat setiap harinya semoga bermanfaat petani dan pedagang saling bersinergi untuk mensejahterakan para konsumen ke petani, petani Indonesia, pasti jaya selamat menikmati